Halo guys, welcome back to my youtube channel. Kita akan membahas tentang bagaimana caranya melunasi hutang dengan cepat. Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada. Bahasan kita kali ini kaitannya adalah seputar hutang. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya melunasi hutang dengan cepat. Sebelumnya perlu saya ingatkan, katakanlah dulu bahwa cara cepat untuk mendatangkan uang ajaib itu tidak ada. Entah itu disebut dengan dana gaib, dana hibah, ataupun uang gaib. Di sini tidak menyediakan pelayanan semacam itu. Aliran-aliran putih dan di bagian deskripsi ini nanti akan saya tuliskan amalan khusus untuk membantu memperlancar perlunasan hutang. Tetapi selain mengamalkan amalan tersebut, maka berikut adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu melunasi hutang dengan lebih cepat. Yang pertama, kita harus mutlak, hidup hemat, tidak boleh menuruti keinginan, bertindaklah sesuai kebutuhan saja. Semua pengeluaran yang masih bisa ditunda atau tidak terlalu mendesak, coretlah sekarang juga. Tidak boleh lagi jajan di luar, belanja pakaian, makan di restoran mewah, nongkrong di kafe atau berpergerian ke luar kota. Biasakan hidup hemat dengan memasak makanan di rumah sendiri, membawa bekal, makan siang ke kantor dan jangan berpoya-poya dalam bentuk apapun. Yang kedua, hentikanlah penggunaan kartu kredit Anda. Jangan memperberat tagihan yang sudah ada. Dengan hutang yang baru, yang semakin banyak dan semakin menumpuk ini, lebih baik tutuplah kartu kredit Anda daripada beresiko membuat Anda semakin terbelit-belit hutang ke depannya. Lalu untuk yang ketiga, carilah pekerjaan sampingan, terutama bagi Anda yang mengandalkan gaji rutin untuk membayar tanggungan. Dengan memiliki pekerjaan sampingan, Anda akan mendapatkan penghasilan tambahan. Manfaatkan keterampilan Anda dan keahlian Anda, misalnya dengan menjadi penulis lepas, fotografer lepas, atau driver online. Next, untuk yang keempat, gadaikan barang untuk membuka usaha Anda, misalnya dengan menjual pakaian secara online, memulai bisnis kuliner, atau usaha lain yang sifatnya menghasilkan. Jangan membuka usaha dengan modal pinjaman, lebih baik gadaikan apa yang saat ini Anda miliki, aset apa yang Anda miliki. Kemudian yang kelima, juallah semua barang yang tidak terpakai. Daripada menumpuk di rumah dan memenuhi ruangan kosong, zaman sekarang kita bisa dengan mudah menjual barang bekas, membuat marketplace, dengan media sosial. Manfaatkanlah itu, dan juallah semua barang yang sekiranya sudah tidak lagi Anda perlukan. Kelima cara inilah yang dapat kita terapkan untuk membantu melunasi hutang Anda dengan lebih cepat. Memang tidak seketika, tetapi setidaknya kita bisa berusaha untuk melunasinya. Dan untuk kedepannya, semoga situasi ini menjadikan pengalaman Anda, namanya punya hutang memang tidak enak, menjadikan hidup tidak nyaman, dan setiap kepikiran setiap saat. Sehingga sebisa mungkin kita jauhkan hidup kita dari belunggu hutang, terutama hutang yang disebabkan oleh gaya hidup yang berlebihan. Akhir kata dari saya cukup sekian, terima kasih banyak telah menyaksikan, semoga berkah dan bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam rahayu.